Intro Sebuah video seorang wanita hamil yang hendak melahirkan viral di media sosial. Viralnya video tersebut karena wanita tersebut ditandu dan melewati jalan yang rusak. Dalam video yang diunggah sebelum ibu hamil tersebut ditandu oleh beberapa orang pria, wanita hamil tersebut sempat dibawa menggunakan mobil bak terbuka dan dibantu oleh beberapa orang wanita. Namun karena akses jalan menuju rumah sakit rusak parah dan tidak bisa dilewati mobil, sehingga terpaksa ditandu melewati jalan rusak. Bahkan para lelaki yang menandunya tidak menggunakan alas kaki. Sambil menandu ibu hamil tersebut, terlihat para lelaki tidak begitu hati-hati melewati jalan yang licin agar ibu hamil. Dalam keterangan video tersebut, ibu hamil berasal dari desa Beringin, Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Murat, Tarasumsel. Ibu yang hendak melahirkan ini dibantu oleh tim tenaga kesehatan dan keluarganya menuju rumah sakit yang lebih lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Dr. Puskesmas kemudian memeriksa ulang janin dan ibu. Ditemukan janin dalam kondisi gawat, sehingga dilakukan petolongan pertama. Kemudian Dr. Puskesmas dan bidang berkoordinasi dengan dokter di RSUD Rupit untuk persiapan rujukan. Dr. RSUD dan Dr. Opgin menyarankan untuk segera saja dibawa ke rumah sakit yang ada di Lubu Linggau dengan alasan kamar operasi sedang disterilisasi dan Dr. Opgin sedang di Lubu Linggau. Kemudian pasien dibawa ke RS ibu dan anak, Dwi Sari, Lubu Linggau. Pasien sampai di RSIA Dwi Sari sekitar pukul 20 malam. Sesampai di sana dinyatakan bahwa janin sudah meninggal.